Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Di Bogor, Jawa Barat sepanjang tahun 2016 terdapat 42 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Bahkan salah satu korban yang merupakan balita berusia 2,5 bulan. Simak laporan reporter Pramadika Samudra dan jurukamera Riki Rusdiana berikan. Ya saat ini saya sedang berada di kediaman pelaku Budiansyah di mana mayat anak balita 2,5 tahun ditemukan. Dan informasi terakhir dari kasus ini adalah hingga saat ini Polres Cibubulang masih mengkaji apa atau bagaimana kondisi psikis dari pelaku itu sendiri. Hingga saat ini memang diketahui pelaku mengalami depresi dan tekanan mental dikarenakan dua kali gagal menikah. Dan itu pula yang diduga menjadi motivasi pelaku untuk melakukan tindakan keji seperti ini. Data yang kami dapatkan dari Humas Polres Bogor kekerasan seks terhadap anak di Kabupaten Bogor sendiri pada tahun 2016 yaitu pada Januari terdapat 11 kasus, 3 persetubuhan dan 8 pencabulan. Sementara Februari 4 kasus, 1 persetubuhan, 1 permekosaan dan 2 pencabulan. Pada Maret 10 kasus, 5 persetubuhan, 4 pencabulan dan 1 perkosaan. April 12 kasus, 10 persetubuhan, 2 pencabulan. Dan Mei 5 kasus, 2 persetubuhan dan 3 pencabulan. Dan terkait dengan kasus balita LN hingga saat ini memang kepolisian belum mengakukan reka ulang ataupun rekonstruksi ulang di mana nantinya rekonstruksi ulang memang akan dilakukan di rumah ataupun di TKP atau di rumah pelaku tempat ditemukannya dan juga tempat terjadinya pemerkosaan dan juga pembunuhan balita berusia 2 tahun 2 bulan. Kalau KUHP aja sudah bicara hukuman mati atau hukuman semerhidup. Nah apalagi kalau misalnya anak yang di bawah umur, maka tentu dia bisa mengatakan 20 tahun atau 15 tahun. Tetapi kan kena yunto. Yuntonya adalah hukum itu berkaitan, tidak berdiri sendiri. Ya untuk anak saya itu lebih kejam lagi karena masih berumur 2 tahun 2 bulan. Itu makanya saya terus terang aja, kalau sampai nggak dihukum seberat-beratnya atau seumur hidup, saya langsung banding Pak. Pihak keluarga korban menduga bahwa pihak keluarga pelaku membantu korban, maksud kami membantu pelaku untuk menutupi perbuatannya. Dan hingga saat ini rumah pelaku pun sudah kosong dan keluarga pelaku hingga saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Dan pihak keluarga berharap bahwa pelaku dihukum seberat-beratnya, bahkan hingga hukuman mati. Mengingat yang dilakukan pelaku merupakan pembuatan keji, yaitu pemerkosaan terhadap anak di bawah usia 3 tahun. Pramadika Samudera, Riki Rusdiana, Berita 1, Jakarta.